Siapakah penjahat sebenarnya dalam Little Nightmares? Kalian sudah tidak asing dengan game Little Nightmares ini? Apalagi dengan kemunculan karakter favorit kita semua yakni Mono. Dalam game, kita selalu dihadapkan dengan banyak makhluk-makhluk mengerikan. Namun dari semua makhluk itu, sebenarnya siapa yang menjadi penjahat utamanya? Siapakah yang membuat dunia Little Nightmares ini menjadi sangat mengerikan? Nah, hari ini aku akan membahasnya di sini. Sepanjang Little Nightmares, baik dari Little Nightmares pertama, Very Little Nightmares, dan Little Nightmares kedua, begitu banyak diperlihatkan karakter antagonis dalam setiap serinya. Seperti The Lady pada seri pertama, The Pretender pada Very Little Nightmares, Mono atau Tin Man pada Little Nightmares 2. Ada juga beberapa karakter jahat seperti The Guest, The Teacher, dan lain sebagainya. Nah, semua karakter ini dikatakan jahat. Namun, siapakah sebenarnya yang paling jahat di antara mereka? Siapakah yang telah membuat dunia Little Nightmares ini menjadi sangat mengerikan? Menjawab pertanyaan ini, kita kembali melihat dunia dalam Little Nightmares. Pada Little Nightmares 2, ada begitu banyak setting tempat yang menunjukkan kalau dulunya Pell City ini dihuni oleh orang-orang normal yang hidup satu sama lain dengan damai. Inilah sebabnya kita melihat ada bangunan-bangunan seperti sekolah, rumah sakit, bahkan kita melihat ada pakaian-pakaian dari orang-orang yang terlihat menghilang. Dapat dikatakan bahwa Pell City dulunya adalah kota normal dengan orang-orang biasa yang hidup di dalamnya. Tak lama berselang, ada kejadian yang membuat semua ini berubah. Hampir semua orang dewasa dari kota itu terkena sesuatu yang menyebabkan mereka berubah menjadi monster mengerikan dengan kekuatan-kekuatan aneh. Contohnya, Tin Man dengan kekuatan teleportnya dan telekinesisnya. The Lady dengan kekuatan telekinesis dan black magicnya. North Wind dengan kekuatan shape shiftingnya. The viewer yang bisa membuat kita menghilang. The teacher yang bisa memanjangkan lehernya sangat panjang dan masih banyak lagi. Namun menurut aku pribadi, dulunya semua makhluk ini adalah manusia biasa sebelum karakter paling jahat di dalam game ini muncul. Karakter ini aku gak tahu harus ngasih nama apa, namun aku akan memanggil karakter ini dengan sebutan The Eye atau Mata. Nah menurutku, karakter paling jahat di dalam seri ini adalah The Eye. Siapa dan apakah The Eye ini? Sebenarnya aku sendiri masih belum terlalu mengerti apakah The Eye ini semacam ancient god atau iblis yang muncul. Namun satu hal yang aku tahu yakni, dialah penyebab perubahan-perubahan ini terjadi. Menurutku, signal tower itu adalah manifestasi dari The Eye ini. Dia menggunakan media signal tower karena signal tower atau transmission punya daya jangkau yang luas. Ini membuat dia dapat mengendalikan orang-orang bahkan dari jarak yang sangat jauh. The Eye ini membuat korup Pell City dengan mengubah orang-orang di dalam kota menjadi korban dari transmisi ini. Akhirnya banyak dari mereka yang berubah bentuk menjadi monster. Namun tak sedikit juga dari mereka yang akhirnya disedot masuk oleh TV dan menjadi makanan dari dia ini agar signal tower menjadi semakin besar dan semakin kuat. Mengapa aku bisa berasumsi bahwa ada makhluk dia ini? Itu karena sepanjang bermain kita selalu bertemu dengan simbol berbentuk mata. Serta ada beberapa kali kita melihat gambar seperti signal tower. Ini mengisyaratkan kepada kita bahwa signal tower dan makhluk yang digambarkan dengan simbol mata ini Pasti memiliki hubungan yang erat dan pengaruh yang besar terhadap dunia Little Nightmares Karena terlalu banyak simbol-simbol berbentuk mata ini ada di mana-mana Dan satu hal juga yang penting Kita tahu bahwa black tower sebenarnya adalah manifestasi dari organisme hidup berbentuk mata Yang bisa memanipulasi ruang dan waktu Mereka menyamar menjadi bangunan Ini mengapa aku mengambil kesimpulan bahwa seluruh Pell City benar-benar telah diubah bentuknya oleh DI ini Sesuai dengan keinginannya Tak hanya mengubah bentuk dan struktur kotanya Ia juga sampai bisa memengaruhi langit dan kondisi lingkungan di sana Inilah juga mengapa bangunan-bangunan di sana kadang terlihat besar untuk ukuran anak-anak seperti six dan mono Ini diakibatkan oleh efek dari DI Semakin besar kekuatan dari DI ini Maka semakin besar pula pengaruh yang ia berikan kepada orang-orang yang terkena paparan dari signal tower Ini juga mengapa The lady tidak tertarik untuk pergi ke sana Karena di sana sudah terlalu korup Nah kalian juga menyadari bahwa Six akan selalu mengkhianati mono di akhir cerita Menurutku ini juga merupakan rencana dari si DI ini Ia membutuhkan mono untuk memperluas jangkauan pengaruh signal tower menggunakan TV Sebab kekuatan mono ada hubungan eratnya dengan TV DI ini membutuhkan orang-orang untuk dijadikan makanan Dan memperbesar ukuran serta kekuatan dari signal tower ini Namun kisah tragis mono dan six menurutku masih tetap berada di dalam rencana jahat si DI ini Dalam pendapatku tempat yang lebih mengerikan dari The Mall sebenarnya adalah Pale City Kalian bayangin aja Masyarakat yang dulunya hidup dengan damai dapat menjadi makhluk buruk rupa Dan bahkan tega menjadikan anak-anak sebagai makanan mereka Diakibatkan oleh makhluk misterius yang punya kekuatan besar Sungguh kisah yang tragis dari Pale City dan game Little Lightmares ini Andai saja Six menyelamatkan mono maka aku berpikir loop ini mungkin saja tidak akan terjadi Dan bisa saja makhluk ini dapat dikalahkan Namun apadaya pada akhirnya Six memilih untuk meninggalkan mono sendirian tanpa alasan yang pasti Menyebabkan semakin korupnya dunia dari Little Nightmares ini Mungkin kita akan berkata bahwa yang jahat adalah The Lady Karena membuat Runaway Kid menjadi Nom Atau Teen Man karena membuat satu kota terpapar oleh Transmission Atau Twin Chef karena menjadikan anak-anak sebagai makanan Namun menurutku semua itu dimulai dari rencana jahat si makhluk yang kusebut DI ini Dialah yang bertanggung jawab akan semua kerusakan pada dunia Little Nightmares Dan sampai ada yang berhasil melawannya atau menghacurkan makhluk ini Maka mimpi buruk ini akan terus berlangsung sampai selama-lamanya Nah itu dia teoriku mengenai penjahat utama dalam Little Nightmares Kalau ada dari kalian yang punya pendapat lain Kalian langsung taruh di kolom komentar yang ada di bawah Terus subscribe untuk mendapatkan notifikasi terbaru Tiap kali aku mengupload video-video terbaru aku Baiklah, terima kasih telah menonton Sampai jumpa di videoku berikutnya Thank you and have fun